Hari Putra atau yang lebih akrab disapa dengan Hari Jambi merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020. Dirinya juga merupakan salah satu finalis yang dinyatakan akan berkompetisi pada top 9 besar yang sudah digelar beberapa hari yang lalu. Banyak yang mengatakan bahwa Hari Putra merupakan salah satu peserta yang terkuat yang akan menjadi calon juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Bukan tanpa alasan, mereka menyebutkan dan memprediksi hal tersebut berdasarkan penampilan, talenta, skill dan dukungan dari masyarakat terkhusus dari masyarakat Jambi yang begitu antusias untuk mendukung hari tersebut. Pada kesempatan top 9 besar Lida Indosiar 2020, Hari Putra akan tampil pada grup ketiga yang akan diselenggerakan pada tanggal 11 September 2020 yang akan dilaksanakan malam ini. Isu kedekatannya dengan Lesti Kejora begitu viral beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya, seiring Lida Dangdut Indonesia 2020 dihentikan karena COVID-19, kabar mengenai kedekatan dan hubungannya dengan Lesti Kejora kiannya reda sampai saat ini. Semenjak kedekatannya dengan penyanyi Jebolanda Akademi musim pertama tersebut, dukungan untuk Hari Jambi begitu besar saat itu. Sampai-sampai, dia merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia tahun ini yang sudah memiliki centang biru dalam akun Instagramnya. Namun, kabar kedekatannya dengan Lesti Kejora kiannya retak dan tak seheboh dulu lagi. Semenjak Lesti Kejora dipertemukan dengan salah satu aktor pemain sinetron anak jalanan yang bernama Rizki Bilar dalam salah satu acara televisi Indosiar yang bernama One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Meskipun hubungan Hari Jambi dengan Lesti Kejora sudah diklarifikasikan oleh Lesti bahwa hubungan mereka hanya sebetas teman saja. Namun, tak sedikit dari para netizen yang begitu antusias mendukung Hari dan Lesti agar bisa bersatu dalam bangku pelaminan seperti Rizki Bilar. Malam ini, Hari Jambi akan tampil perdana di panggung Liga Dangdut Indonesia pada tanggal 11 September 2020 top 9 besar grup ketiga. Banyak yang memprediksi penampilan hari malam ini akan membuat heboh panggung. Bagaimana tidak, kedekatannya yang pernah diisukan dengan Lesti Kejora akan membuat Rizki Bilar cemburu nanti malam. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung duta lidah dari provinsi kalian semua atau jagoan yang kalian jagukan di tahun ini. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.